assalamualaikum kembali lagi di channel youtube saya mama aska kitchen di video kali ini saya mau berbagi resep krengsengan ayam kasurabaya jawa timur yang bahannya sederhana mudah untuk dibuat rasanya sangat lezat kalau kalian penasaran ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya dan apa saja bahan-bahannya silahkan tonton videonya sampai selesai bahan utamanya 500 gram dada ayam yang sudah dipotong untuk bumbu yang dihaluskan 10 siung bawang putih 10 siung bawang merah 3 cabai merah besar 2 ruas jahe 3 butir kemiri 3 batang serai 3 lembar daun salam 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu ayam bubuk 400 ml air 1 sendok makan petis udang yang sudah dilarutkan dengan sedikit air kemudian diaduk merata 4 sendok makan kecap manis ke awal siapkan kuper masukkan semua bumbu kecuali serai dan daun salam diambungkan kemiri serai dan daun salam kemiri serai dan daun salam masukkan sedikit air masukkan sedikit air Kemudian ditutup dan kuper bumbunya hingga halus Bumbunya sudah halus siap ditumis Langkah selanjutnya panaskan secukupnya minyak, masukkan bumbu halus Masukkan serai yang sudah dikepre dan juga daun salam Kemudian ditumis bumbunya hingga layu dan tanak Seperti ini ya, bumbunya sudah cukup tanak Lalu masukkan daging ayam Kemudian diaduk hingga tercampur rata Masukkan air Diaduk lagi hingga merata Kemudian ditutup dan masak ayamnya hingga empuk Sambil diaduk supaya matangnya merata Masukkan garam, gula, kaldu, dan lada Kemudian diaduk hingga tercampur rata Lalu masukkan patis udang Lanjut diaduk hingga tercampur rata Yang terakhir masukkan kecap manis Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata Dan masak hingga kadar airnya sedikit berkurang Jiri khas dari kerengsengan ayam surabaya Rasanya manis, sedikit pedas Tetapi pedasnya dari lada atau merica dan juga jahe Bukan dari cabai rawit Jangan lupa untuk cek rasa kurangnya apa bisa ditambahkan sesuai selera Kerengsengan ayamnya sudah matang Matikan kompor Kemudian pindahkan ke dalam wadah Dan siap disajikan Kerengsengan ayam ini sangat cocok Untuk menu sehari-hari di rumah Rasanya manis, gurih Pokoknya kalian wajib mencobanya ya di rumah Dijamin pasti ketagihan Terima kasih sudah menonton Kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton